Planet lain di tata surya kita yang memiliki cincin selain Saturnus adalah Jupiter, Uranus, dan Neptunus Meski tidak terlihat jelas seperti Saturnus, sebenarnya planet-planet itu mempunyai cincin juga Lalu mengapa bumi tidak mempunyai cincin seperti Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus? Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai mengapa bumi tidak mempunyai cincin seperti Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus Planet-planet yang memiliki cincin di tata surya merupakan planet besar yang berupa planet gas atau dikenal sebagai planet gas rasaksa Dulu para ilmuwan mengira bahwa planet yang memiliki cincin hanya Saturnus saja Cincin Saturnus awalnya diketahui pertama kali oleh ahli astronomi Galileo Galilei pada tahun 1610 Kemudian seiring berjalannya waktu para ahli mengembangkan teleskop yang semakin baik Dan akhirnya menemukan bahwa ada 4 planet yang memiliki cincin Yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Cincin yang berada di sekeliling planet memang terlihat padat Namun sebenarnya cincin itu berisi puing-puing antariksa yaitu batuan, debu, dan es Ukuran puing-puing antariksa itu ada yang sekecil debu dan ada yang berdiameter 2 meter 20 meter Yang membedakan planet Saturnus dan planet lainnya adalah planet Saturnus memiliki banyak partikel yang bisa memantulkan cahaya matahari ke bumi Kemudian mengapa bumi tidak memiliki cincin? Peneliti masih mencari tahu asal mula cincin planet sehingga ada beberapa teori tentang bagaimana cincin sebuah planet bisa terbentuk Yang pertama adalah cincin planet berasal dari puing-puing antariksa yang tidak berhasil bergabung menjadi planet ketiga planet terbentuk Kemudian yang kedua cincin planet berasal dari 2 bulan yang bertabrakan dan puing-puingnya tersisa di sekitar planet itu Tapi tidak bisa kembali terbentuk menjadi bulan Ada sebuah pendapat mengapa bumi tidak memiliki cincin? Bumi memiliki jarak yang terlalu dekat dari matahari sehingga tidak memiliki cincin yang didalamnya terdapat es Ini karena di tata surya ada titik beku yang berada di sabuk asteroid Es yang berada sebelum titik beku itu akan menyublim karena radiasi matahari Kemudian menurut ahli dulunya bumi memiliki cincin yang terdiri dari batuan dan debu ketiga ada planet seukuran Mars yang menabrak bumi Kemudian puing-puingnya tersebar ke sekitar bumi dan lama-kelamaan puing-puing itu bergabung menjadi bulan Terima kasih telah menonton!